Halo kelas 11, kali ini kita akan belajar tentang batas wilayah Indonesia Kita mulai dari yang pertama adalah batas daratannya Batas daratan seperti Malaysia, di Kalimantan, kemudian Timor Leste, di Nusa Tenggara, dan di Papua itu berbatasan dengan yang namanya Papua, Nugini itu adalah batas daratan Ya, berbatasan langsung dengan negara lain Yang kedua, kita masuk ke batas perairannya Ya, batas perairannya yang pertama batas ordonansi luar teritorial, yaitu diukur 3 mil dari garis pantai pasang surut ke tengah laut Ya, itu adalah batas ordonansi Kemudian, yang kedua itu adalah batas deklarasi Juanda Menurut Undang-Undang nomor 4 tahun 60 Yang pertama ada perairan Indonesia, yaitu wilayah laut Indonesia berserta laut pedalaman Kemudian, ada lalu lintas damai di perairan pedalaman terbuka untuk yang namanya kapal asing Kita lanjut, ada yang namanya laut teritorial Laut teritorial itu adalah diukur 12 mil dari garis pantai pasang surut pulau terluar, titik terluar yang dihubungkan melalui yang namanya garis lurus Itu namanya laut teritorial wilayah Indonesia Diukur 12 mil dari garis pantai pasang surut Kita masuk yang ketiga ada yang namanya batas landas kontinen Indonesia Adalah kelanjutan dari sebuah kontinen atau benua yang biasanya laut dangkal dengan kedalaman kurang dari 200 meter Atau sering dikenal dengan yang namanya zona neritik Dimana disitu banyak potensinya, itu adalah batas landas kontinen Kita lanjut, yang ketiga ada yang namanya zona ekonomi eksklusif Atau sering dikatakan CEE Dimana dia merupakan jalur laut wilayah Indonesia selebar 200 mil diukur dari garis pantai pasang surut ke laut bebas Kita punya hak menyelidiki, mengusahakan, mengolah dan melestarikan dari zona ekonomi eksklusif ini Kita lanjut ke ALKI Apa sih ALKI ini? ALKI ini adalah alur laut kepulauan Indonesia Dan dia ada 3 jenis ALKI ALKI 1 itu adalah melintasi laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa dan Selat Sunda Itu namanya ALKI 1 Yang kedua ada yang namanya ALKI 2 Melintasi laut Sulawesi, Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok Itu dia di ALKI 2 Alur laut kepulauan Indonesia Yang ketiga ada yang namanya ALKI 3 Itu melintasi samudera pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Bandas, Laut Ombai dan Laut Sawu Apa sih hak-hak atau aturan yang ada di ALKI ini? Dia ada 7, yang pertama itu adalah kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di alur laut kepulauan dengan cara normal semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus langsung cepat dan tidak terhalang Yang kedua, kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lalu lintas alur kepulauan selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut Yang kedua, sisi dari garis sumbu alur laut kepulauan dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat pantai kurang dari 10% jarak antar titik-titik yang terdekat Yang ketiga, kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik Republik Indonesia atau dengan cara lain apapun yang melanggar asas-asas hukum internasional yang terdapat dalam piagam PBB Ini adalah aturan yang ketiga, kita lihat ada yang namanya aturan yang keempat Aturan keempat, kapal perang dan pesawat udara militer asing sewaktu melaksanakan hak lalu lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan latihan perang atau latihan menggunakan senjata apapun dengan mempergunakan yang namanya amunisi Jadi tidak boleh disini nak melakukan yang namanya latihan perang di atas alki ini Itu dia peraturan yang keempat, tapi ada pengecualiannya yang kelima kecuali dalam keadaan force major atau dalam keadaan musibah Pesawat udara yang melakukan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia Jadi mereka boleh mendarat kalau ada yang namanya musibah Kalau tidak ada musibah mereka tidak boleh mendarat di wilayah Indonesia Itu yang kelima Kemudian yang keenam Semua kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar mandir Kecuali dalam hal keadaan musibah atau sering dikenal dengan force major Atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah Jadi tidak boleh berhenti bahkan jangkarnya pun tidak boleh diturunkan Yang ketujuh kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap Atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia Itu adalah hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing saat melintasi alki Oke cukup sekian penjelasan dari ibu Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih